Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita insyaAllah melanjutkan pembahasan kita dari kitabu terhid. Kita masuk bab yang ke-58. Bab tentang la tasubbu ar-rih. Jangan kau caci maki, ini angin. Bab ini juga berkaitan masalah terhid. Tauhid adalah mengagungkan Allah Ta'ala. Memuliakan Allah SWT. Makhluk ini semuanya adalah diantara pasukan Allah yang dia bergerak dengan atwa dengan perintah Allah SWT. Angin bertiup dengan perintah Allah. Lautan bergelombang dengan perintah Allah. Gunung, bumi bergetar dengan perintah Allah. Semuanya terjadi dengan perintah Allah Ta'ala. Sehingga ketika seorang hamba dia mencaci maki apa yang berjalan dengan perintah Allah SWT. Maka dia seperti mencaci maki Allah SWT. Nabi mengajarkan adab-adab yang benar. Bagaimana saat kita menghadapi suasana yang kita anggap buruk dan menakutkan. Nabi katakan latasubbu ar-riha. Jangan kalian caci maki angin. Angin bertiup kadang menyejukkan, menyenangkan. Kita dengan adanya angin, Masya Allah, nikmat Allah SWT. Sehingga kita bisa merasakan sejuk, segar, enak, isis. Tapi terkadang angin datang dalam hal yang menakutkan. Puting beliung. Sehingga mempura-pura anda akan segala yang ada. Bahkan Allah jadikan angin. Datang untuk menghadap satu kaum. Seperti mana kaum yang Allah adab. Dengan didatangkan angin yang bertiup. Delapan hari, tujuh, malam. Sehingga menghancurkan segala yang ada di pada kaum tersebut. Ini adalah perkara yang sangat dahsyat. Nabi katakan latasubbu ar-riha. Jangan kamu caci maki angin. La ro'ayitum matak rohun. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai. Maka, jangan mencaci makinya. Tapi, hendaknya anda bersandar kepada Allah. Anda berdoa kepada Allah. Dan itu adab yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia. S.A.W. Menggantungkan harapan dan berlindung kepada Allah. S.W.T. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhiri. Wa khairi mafihak. Wa khairi ma'umirat bi. Wa a'udhu bika. Min syari hadhiri. Wa syari mafihak. Wa syari ma'umirat bi. Apa doa yang diajarkan Nabi? Dan indahnya senantiasa berusaha untuk kita hafalkan. Ya Allah. Aku minta kepada engkau. Kebaikan yang ada pada angin ini. Wa khairi mafihak. Dan kebaikan yang terkandung pada tiupan angin. Wa khairi ma'umirat bi. Dan kebaikan pada apa yang diperintahkan pada angin ini. Wa a'udhu bika. Dan aku berlindung kepada engkau, ya Allah. Min syari hadhiri. Dari buruknya angin ini. Wa syari mafihak. Dan dari buruknya apa yang ada dalam angin ini. Wa syari ma'umirat bi. Dan keburukan apa yang diperintahkan berkaitan angin ini. Sehingga jiwa seorang mu'min. Jiwa seorang muslim. Dia kembalikan urusan. Yaitu permohonan dan pelindungan. Hanya kepada Allah SWT. Sehingga itulah diantara tuntutan. Diantara adab seorang muslim. Bagaimana menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai. Dan ini merupakan bagian sikap hidup seorang mu'ahid. Ahli ta'id. Yang mengagungkan Allah SWT. Sehingga tidak mencacimaki. Yaitu angin. Sebuah larangan tidak mencacimaki. Yaitu dahar. Yaitu masa. Dan ini berkaitan dengan tuntutan kita mengagungkan Allah. Sang pengendali segala urusan kehidupan ini. Semoga Allah memberikan taufik para kita. Untuk senantiasa bisa menyempurnakan. Cara kita bertahid. Memahami. Semakin memahami keagungan Allah SWT. Mengetahui adab-adab. Seorang ahli ta'id. Sehingga kita menuju pada kesempatan ta'id. Semoga Allah menjadikan kita diantara orang yang mandakal al-jannah. Bi ghairi khisabin wa la'adab. Hanya kepada Allah kita berharap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.